Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Hongkai Starell lagi Di video kali ini teman-teman, akhirnya Yang ditunggu-tunggu lumayan banyak orang Aventurin udah keluar dan bersamaan dengan si Jing Liu teman-teman ya Nah, kedua karakter ini udah keluar dan siap teman-teman ya Untuk digaca Dan kali ini kita akan membahas teman-teman tentang tier list yang sudah tersedia Dan juga teman-teman ya Apa sih yang bisa membuat si Aventurin mencapai tier list tersebut Kita langsung aja di video kali ini Dan langsung aja, let's go Kita sudah berada di Pride with Den teman-teman ya Pride with Den Langsung aja teman-teman kita ke bawah Dan MOC dan boom Langsung aja dikasih tau dong bang-bang Aventurin masuk ke tier S plus teman-teman ya Karena ini Aventurin rata-rata untuk masalah sustain itu teman-teman ya Kebanyakan itu sama teman-teman ya Kalian lihat Nah, kayak gini ya Kebanyakan sih, nggak semua ya Kayak gini Si Aventurin dan juga Fox One Akhirnya dua-duanya sama-sama memberikan tier S plus sama teman-teman Baik Pure Fiction maupun MOC Udah gitu kelebihannya adalah salah satunya teman-teman Si Aventurin ini juga bisa kan sebagai sub DPS ya Bisa jadi kayak ngasih blind baitnya, ngasih damage ke lawan Jadi untuk Pure Fiction pun sebenernya juga bagus teman-teman ya Lanjut Ada hal-hal yang mengejutkan ku Ternyata nggak cuma si Aventurin doang yang disini Karena kalau kita scroll ke bawah Scroll ke bawah Scroll ke bawah Apa nih? Si Bocah satu ini Hancing naik Teman-teman Jadi tier C Kok bisa sih teman-teman ya Nah, kita akan baca teman-teman di Chancelore Sedang kalau di Pure Fiction sih masih belum ada perubahan Dan masih sama aja seperti sebelumnya Kita akan lihat di Chancelore Ini kurang kecilin dulu Chancelore yang kita gedein Nah, Aventurin telah masuk ke tier listnya Ini singkatannya nih Oke, agak-agak kecil ya Nah, kalau gini kan enak nih Lebih gede di sana ya Aventurin itu punya exceptional sustain capability Kemampuan sustain yang bagus banget lah Excepsional ya Dengan ability yang bisa nullify most endgame Yang bisa menghapus Atau meniadakan lah Kebanyakan damage di endgame teman-teman Dengan shield yang gak cuma bekerja sebagai pseudo healing Atau kayak tambahan healing gitu teman-teman ya Atau heal lain lah gitu ya Dengan drastic increase effect hit point Effective hit point Untuk semua karakter dan juga timnya Shieldnya itu sangat mudah diakses Konsisten Dan juga aren't skill point incentive also Dan juga skill pointnya gak boros lah Ibaratnya ya Intinya ini penjelasan-penjelasan doang Sustainnya sendiri tuh Oh, tapi sustainnya nih Ada Oh, tapi ada tambahan ya teman-teman ya Ini cukup penting nih Sustain alone isn't enough to earn top spot And aventurine also provide some of If not the best break of any sustain Sustain sendirian aja Itu gak cukup teman-teman ya Kalau misalkan mau menjadikan si aventurine ini sebagai top spot Atau ya di tira-tira atas ya Tapi aventurine tuh mampu memberikan some of katanya Kalau if not the best katanya Bukan hampir yang terbaik lah Tapi bukan yang terbaik Break dan juga dari any sustain Thanks to combo Terima kasih dari kombonya Dengan ultimate follow up Dan juga di atasnya tuh bisa memprovide utility Yang bisa ngebentuk 3 turn debuff Dan juga ngebost create damage Oke ini penjelasan-penjelasan standar lah tentang ininya ya Lanjut Ke Yanqing D ke C teman-teman ya Yanqing entire kit katanya Revolve the wrong playing while shielded Oh Oh iya Oh iya Teman-teman ya Oh iya Ngerti-ngerti D ke C teman-teman Karena aku jarang perhatikan Yanqing juga Karena aku udah males teman-teman Tapi memang bener Yanqing target itu revolve around Playgirls while shielded Karena kita gak mau dia diserang teman-teman Kita gak mau darahnya kecocor gitu Maksudnya ya Something that only could effective Begrated by Gepard Cuma bisa efektif Kalau misalkan dikombinasikan bersama Gepard Tapi dengan release aventurine Yanqing tuh bisa lebih konsisten teman-teman Dengan aksesnya kepada shield Yang dimana si aventurine kan bisa ngasih Secara konsisten kayak gitu Enak banget Dan untuk alasan ini Kita menggabungkan sama aventurine Yanqing Viability dan konsistensi itu meningkat Dan juga Kita memindahkan dia ke tier C Untuk sekarang katanya Pengguna Yanqing senang kah teman-teman ya Oke kita akan coba sekarang Bahas tentang aventurine ya teman-teman ya Lanjut lagi ke profile review-nya teman-teman Di sini ada pro dan juga kontra-nya Yang kita ketika bahas Pro-nya Excellent dan konsisten shielding Shield yang bagus teman-teman ya Dan juga konsisten Yang kedua Strong team resistant to crowd control and debuff teman-teman ya Strong team Team yang kuat teman-teman Untuk resisten dari crowd control dan juga debuff musuh Lalu surprisingly good damage output Oh I see menarik nih Secara mengejutkan teman-teman Dia punya damage yang gede teman-teman ya Oke eh damage yang bagus katanya Lalu sangat SP positif dan juga fleksibel Untuk si aventurine ini nih Kuat di eh strong debuff teman-teman Debuff yang kuat di ultimatenya Ah ha 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 Ausense amount of toughness damage from its ultimate Oh bisa ngasih toughness damage yang gede Dari ultimate dan juga follow up-nya Jadi emang bagus teman-teman untuk breaker ya Lalu best install sustain for follow up team Untuk sustain terbaik untuk tim follow up Gara-gara sering banget ngasih sesuatu yang follow up Aku jadi bingung teman-teman Kayaknya Robin ini aku terpaksa skip Kayaknya ya aku masih bingung juga soalnya Signator Lightcone provide the highest damage output teman-teman ya Lightcone signatornya itu Menyediakan highest damage outputnya Yang dimana ini kan Mungkin kurang bagus untuk orang-orang free to play Makanya dimaksudnya kontra Strong debuff tapi cuma single target Ini ya lumayan juga tuh teman-teman ya Want to get hit is picked up Getting his follow up But has no way to turn enemy Tahunnya itu ya tahun-tahun standar doang Dari karakter-karakter preservation yang 125 ya teman-teman ya Eh 150 kalau sabar-sabar aku rada-rada lupa nih Pengen kena serang untuk nge-speed up teman-teman ya Mendapatkan follow upnya Jadi ibarat follow up itu ya mesti nunggu diserang dulu deh Kalau mau lebih banyak gitu Lebih sering ya keluarnya teman-teman ya Tapi dia nggak punya tahunnya Jadi itu masuk kontranya teman-teman Nah ini reviewnya Aventurinnya teman-teman Penjelasan cukup panjang Tapi aku pengen satu lihat lagi teman-teman Yaitu adalah Di bagian sininya Build team boleh kita lihat dulu Ini standar banget ya Night of Beauty Palace menurutku Paling bagus teman-teman ya MOC Kalau misalnya mau pure resistance MOC belum keluar Calculationnya teman-teman ya E1 follow up 10.000 Ultimate 7.000 Basic goceng follow up shield Nah ini Ada penjelasan E1 E2 E3 Masih sama Berarti dari E0 sampai E3 itu Untuk masalah follow up Nggak juga beda Tapi untuk masalah shield Lumayan beda dikit Untuk masalah basic Bedanya di E2 Untuk masalah skill shield Sampai E3 pun tidak ada perbedaan Karena memang tidak Rata-rata tuh Nggak bantuin Tambahin damage-nya teman-teman Untuk si aventure ini Follow up shieldnya Rata-rata sama teman-teman Bedanya dikit banget ini 487 489 Untuk ke E6 Follow up baru beda banget 36.000 Dari 15.000 Jomplang banget Ke 36.000 Ultimate-nya Dari 22.000 Ke 42.000 Dari basic-nya 7.000 Ke 14.000 Dan dari skill shieldnya Sama aja Teman-teman ya Emang bener-bener Damage-nya yang diutamakan Tapi dari 19.000 Ke 36.000 Ini lumayan jomplang banget ya Tapi udah nggak tahu Infinity-nya Isu yang 4 Naik Purity Palace Dan juga Inner Sal-Soto Dan juga S5 Destiny Transformer 1 Lightcon Wow Pake yang gratisan ini Eh gratisan lagi Pake yang diutam 4 Dan juga Final crit rate-nya Adalah 75% Crit damage 112 Dan Defense 3977 Menurutku Ini tuh Sangat achievable Untuk mendapatkan Status ini Sangat-sangat achievable Bagus Ini bagus Oke Untuk masalah buildnya Sayangnya Ada nggak sih Defense crit damage Standar lah Ininya Oke Oke Ah ini Bisa diikutin Sv 2000 Sampai 2900 Sampai 3000 Defense 4000 Plus Terus Crit rate-nya 60% Sampai 90% Including The trace Teman-teman Ini bagus banget Lalu crit damage 110 Sampai 170 Speednya 106 Atau 134 Plus Plus Yang mesti Diutamakan Menurutku Tetap aja Di bagian Defense Dan juga CRCDM Paling Teman-teman Karena scalingnya Berdasarkan defense Jadi otomatis Dia akan menyerang Dari Defense Stacked defense Stacked defense Stacked defense As a priority Defender Sudah prioritas Utamanya Untuk nge-boil Si aventurin Yang dimana Kalian Kalau bisa Jentuh 4000 Baru Kalau sudah Defense 4000 Baru Kalian bisa Fokusin Criteria Dan crit damage Paling Sambil Berjalannya Karakter kalian Kalian build Kalian Ininya Kalian Boleh Farming Farming Relic Lagi Nah Untuk jelas Selain Yang utamanya Adalah Unhearly Unjust S&D Atau Signator Lalu Ada Moment Victory Concert For To Destiny Threat For One Ini Yang dipakai Best F2P Light Teman Teman Ini Enough Best Defense Untuk Menambahkan 44.000 Kalau S5 Itu Nambahnya 32% Increase War Effect Eh Tuh Error Effect Resist Forever 100 Diver Increase Damage Deal Oh Ini Salah Ini Yang Untuk Damage Deal Teman Teman Tapi Mass Increase Lumayan Lumayan Kalau Untuk Memang Kalian Pengen Damage Deal Ini Sebenarnya Cukup Bagus Tapi Kalau Concept For 32% Nah Concept For 32% Untuk Trend Of The Universe Market Juga 32% Yes Day One Of My New Life 24 Ya 24 Ya Kayak Gitu Jadi Ini Banyak Juga Pilihannya Teman Teman Karena Masalah Defense Sedangkan Untuk Fuxuan Untuk Yang Buat HP Tidak Banyak Pilihannya Teman Teman Jadi Emang Kalau Misalnya Kereta Yang Pet Sesuai Dengan Rata Rata Element Dengan Kata Pet Lain Itu Scaling Bagus Jadi Untuk Masalah Buat Dia Lebih Flexible Nah Segitu Dulu Video Kali Ini Aventurin Yang Udah Siap Banget Kalian Gacha Dan Terima Terima Sampai 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 Sampai